Pemerintah Kota Surabaya mulai menyalurkan bantuan langsung tunai BLT Program Permakanan untuk tahap pertama. BLT Permakanan disalurkan kepada 109 warga di wilayah Kejamatan Pabea Cantikan, Kota Surabaya pada Kamis 4 Januari 2024. Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya, Ana Fajriatin, mengatakan, BLT Permakanan sebesar Rp200.000 diberikan setiap bulan. BLT Permakanan merupakan peralihan dari program permakanan di tahun 2023 yang kini disalurkan secara tunai. Selain masuk ke dalam data keluarga miskin, Ana menyebutkan bahwa penerima BLT Permakanan juga tidak menerima bansos ganda. Seperti warga tersebut tidak menerima bansos dari Kementerian Sosial berupa Program Keluarga Harapan PKH atau Bantuan Pangan Untunai PNPT. Sehingga penerima BLT Permakanan pada tahun 2024 ini tidak ada yang menerima bansos ganda. Di belanja program masih dimungkinkan, gitu, sampai dengan 2023. Karena ini pengalihan, maka dia sudah masuk ke WAPPS. Sehingga kita tetap memberikan pemakanan itu. Belanja bangkuan sosial itu tidak boleh berulang kecuali kondisi tertentu. Nah, kondisi tertentu salah satunya adalah masuk miskin. Kalau dia masuk terlantar, dimasukkan WPTJ-WPTJ kita. Ada langsia terlantar, seperti kemarin. Ada langsia terlantar di putar, kami ambil. Salah satu penerima BLT Permakanan, Heni Susiana, warga Kejamatan Pabian Cantikan, Surabaya, mengaku menerima bantuan langsung tunai permakanan sebesar 200 ribu rupiah. Heni mengaku lebih senang ketika menerima bansos berupa uang tunai dibanding permakanan. Sebab menurutnya tidak semua masakan yang diterimanya cocok. Namun, jika bansos yang disalurkan berupa uang tunai, maka bisa dibelikan bahan makanan sendiri. Kita ambil bantuan sosial, dikasih dari PRT, disuruh ambil bantuan sosial. Uang tunai 200 ribu rupiah. Katanya tiap, ini untuk perbulannya dapat katanya gitu. Kayak enak uang, makanan itu kadang-kadang kita cocok masakannya, kadang-kadang enggak. Jadi lebih cocok ke... Iya, kalau ini kan kita bisa beli sendiri, anak sendiri, masak sendiri gitu. Kalau kasih makanan, kadang-kadang enggak cocok, masakannya. Ada pun total penerima BLT permakanan di Kota Surabaya pada tahun 2024 mencapai 8.310 warga. Jumlah tersebut terdiri dari 1.045 penerima program permakanan tribulan 4 tahun 2023 dan sisanya merupakan hasil updating data. Ermina melaporkan.